Yos, inilah DB Info Di era DBZ dulu, planet Namek hancur berkat kebaikan hati Frieza si Kaisar Kulkas dan mereka yang hidup kembali dibawa ke bumi. Tapi mereka tentu saja tidak akan lama menetap di sana, terlebih lagi bumi memang lebih cocok dijadikan tempat para penjahat tobat guys. Mereka pindah menuju sebuah planet yang sulit diketahui karena adanya informasi tentang keberadaan Dragon Balls akan membawa masalah suatu hari. Dan dia pun sudah sempat mengucapkan selamat tinggal ke Gohan setelah bahu-membahu sebelumnya. Lagian di bumi juga ada alien ini, dia merupakan salah satu pembantai bangsa Namekian lho. Siapa yang mau tinggal seplanet dengan orang kaya begitu? Well, tapi akhirnya mau tidak mau harus reunian. Mori Pangling, ketatangan mereka memang terlalu mendadak. Yo, ingatkah monyet wortel itu? Terakhir datang dengan rambut full pirang, dia lason Goku, basa-basi bentar. Apakah lu sehat? Ha, dia bukan lagi sehat. Tapi sang pangeran Vegeta langsung melihat ke atas apa kira-kira well, sang vilain udah datang kesini di dalam pesawat. Bener, jadi langsung gitu fight. Ah, Timori makin gak enak. Ini jelas bukan kedatangan investor yang lagi cari-cari lahan kan? Karena di dalamnya ada kambing yang sadar. Orang yang mencari dia sebelumnya ada di situ. Bah Moro lumayan bingung bagaimana bisa dia melempati jarak yang sangat jauh ini. Tapi dari yang terlihat, dia memang datang untuk menangkap si kambing bandot. Mantan anak buah Frieza langsung panik. Galactic Patrol. Berarti mereka bener-bener gak menghargai hidup jika udah buru-buru mau berurusan dengan lumbah, kambing, Moro. Kalau udah punya dekengan emang gayanya beda ya. Padahal dia repot-repot cerita DB kesana-sini karena ada rasa takut juga dengan Galactic Patrol. Tuh itu dia cranberry yang dulu si pengecut yang natap Mori aja segan. Hanya bisa bergantung hidupnya sama Frieza dan petinggi lain. Gak nyangka karakter superfiguran yang kayak begini bakal muncul kembali. Temen-temen ingat aja lu akibot sama dia. Kenapa bukan Apul ya? Apakah ada masalah dengan penampilan? Tapi lanjut lagi lah. Mumpung itu si kambing bandot udah ngeh. Melihat ada yang mau nangkep dia malah senang. Senyum dikit karena yang datang memiliki energi spektakuler. Sedangkan di bawah, Mori teriak-teriak kaget. Ada makhluk mengerikan yang telah kabur dari tahanan dan sekarang itu udah nongkrong di depan. Jadi jangan sok kuat, para Namekian harus mengambil Dragon Ball setelah itu lari sejauh mungkin. Cepetan Mori nanti aja mikirnya soal utang budi sama wortel. Kabur, kabur semua. Gak ada yang orange kan? Di titiknya, Vegeta setuju dengan Goku. Ki yang dia miliki terasa angker. Untungnya kalau dipakai ke dalam battle masih belum layak. Apakah ini monster yang diperingatkan oleh Merus? Mulai deh gak yakin udah mau lengah. Meskipun begitu, perasaan Kakaroto udah gak enak. Turun dulu, jangan lama-lama di atas. Nah mari kita sambut kedatangan Mbah Moro, Kambing, Cucu-cucu, semua dimohon berdiri. Tua banget loh. Lihat modelnya, gak ada yang punya perasaan pengen nyate atau apa gitu. 11-12 sama Janemba. Musuh kali ini adalah perwujudan unik dan urusannya juga sama arwah-arwah, energi, roh, semacam itulah. Karena memiliki energi yang diserap dari pola kematian, Juliet sama Moro itu persis akhirnya jadi panjang umur untuk cengcengin Romeo bersyukur. Kira-kira apa ya yang bakal dikatakan Dua Barbar melihat penampilan musuh mereka kayak begini? Belum apa-apa aja, itu Vegeta udah meremehkan menganggap peringatan Merus lebay terlalu meninggikan power musuh. Well, yang begini pun imut, tapi kira-kira siapa yang bakal nantinya dibodohi? Dari cara perjumpaan di awal, sepertinya Dua Barbar akan auto semaput, dengar peringatan kakak Roto, Vegeta membantah. Itu gak lebih dari orang tua keropos kok, masuk akal juga, karena dia udah hidup lama banget. Bernafas aja kelihatannya menikmati guys, udara segar pertama yang dia hirup setelah 10 juta tahun. Seolah-olah Mbah Kambing terlahir kembali, di dalam pesawat ada yang nyuntip Dua Barbar nih. Orang yang pasti dia kenal, Vegeta, Bezita, Bijita kenapa ada di sini? Tapi kita harus kembali ke mereka berdua, Goku mulai memastikan apakah elu Mbah Kambing yang udah berbuat jahat dulu? Gimana kalau sekarang elu balik dan kembali ke penjara, lagi-lagi ditawarin begituan? Polisinya baik ya, nawarin Hotel Prodeo, tapi bukan mereka juga, ternyata yang jadi perhatian. Rumah kecil itu loh, duh ngumpet lu kejauhan, kenapa gak sekalian di sebelah Mbah Kambing? Berdasarkan pengalaman Bezita, sepertinya saat ini akan ada lagi Wocil Namekian yang hidupnya dihabisin. Mereka kecil, ijo, jadi jangan-jangan dianggap lemper. Beruntunglah sebenarnya Piccolo, dia sebagai bocah ala Namek, tapi udah bisa nakut-nakutin orang, beda sama saudara-saudaranya yang malah dapat nasib kebalik. Waktu itu bahkan si anak buah Frieza bernama Cranberry ada loh, dia bener-bener udah kayak Dejavu melihat perkembangan kejadian seperti ini. Tapi bagaimana dengan lu, Vegeta? Apakah masih akan tetap diem aja seperti dulu? Udah jadi sahabatnya Kakaroto sekarang. Ada-ada yang harus diselamatkan dengan wajah Parno. Mbah hanya senyum, anggap itu cemilan kali, liat baik-baik, yaudah mau makan nih, lapar. Buset, dia ambil gitu aja udah kayak kue molen, hello ada yang mau? Nggak? Yaudah. Dua bar-bar langsung teriak-teriak apa rencana lu, strategi tawanan, nggak usah khawatir deh. Yang satu ini kan cuma makanan, nanti tempat lainnya barulah itu Mori CS pada panik SK hilang, yes pindah ke Prozen. Nanti pindahnya via akhirat, tapi serem si Mbah Anjir, stop! Jangan lanjutin hal kayak begini. Bukan Goku ya, ingat itu Bezita. Untuk pertama kalinya dia menyelamatkan karakter figuran di luar keluarga sendiri. Jadi lupakanlah, Bezita jahat yang pernah membantai planet Namek dulu. Sampai Mbah Moro juga auto kesel, berani-beraninya mengganggu acara makan yang udah lama banget ditunggu. Orang bisa berubah, alien yang mirip orang pun juga bisa. Bezita nggak mau lagi datang ke planet Namek sebagai bencana alam pembawa kematian. Karena sadar kalau menjadi penjahat terus nggak akan diberikan tempat, maka dia harus menghilangkan salah satu sumber dosa-dosa besar dulu. Dia tahu kalau planet Namek hanyalah satu bagian kecil dari berbagai macam tempat yang telah dia musnahkan dengan status science maupun frizzas army. Tapi dengan ini mudah-mudahan hatinya sedikit jadi lebih lega. Pemandangan yang tadi udah terlalu spooky soalnya kambing makan bocil, OMG. Dijelaskan lagi, dia punya sejarah bermasalah dengan para Namekian udah pernah menyebabkan kerusakan yang udah malu untuk diceritakan kembali. Jadi tidak, dia nggak akan mengizinkan satu pun lagi dari mereka menjadi korban. Lalu, hal yang paling penting jelas-jelas mereka bukanlah makanan lu, kambing. Makanya dengan begitu Bezita meminta izin Kakaroto buat duluan. Kakaroto yang tumben tertip ini pun langsung iya. Tapi karena mereka belum tahu bagaimana kekuatannya diharapkan lebih berhati-hati. Pangeran congak mah bodo amat, kata mereka lu pakai sihir, ini ada yang mau coba. Lihat aksi yang kayak gitu si kambing malah ketawa apa yakin bisa nangkep. Nggak tahu apa-apa banget nih berarti bacot, woy kambingnya ngelak lho. Dihajar lagi tapi lawan malah menghindar mudah bikin kesal. Ambil nih tetap nggak kena juga. Mbah Amorofiks tua-tua keladi masih lincah. Membuat sang pahlawan pembela Namek jadi sangat geram. Ternyata nggak semudah itu. Pangeran Bezita bisa menghapuskan dosa-dosanya jelas nggak akan seperti lawan di planet Namek Saga dulu. Kalau sama Dodoria, bacot songong nggak apa-apa. Kasih gerinda biar kepalanya jadi nggak berduri lagi juga boleh. Levelnya jauh ketinggalan. Untuk Moro, senyum sang kambing mengatakan kalau pengetahuannya tentang sang monster masih sangat menyedihkan. Dia bukanlah satu yang bisa dinilai dengan power level, jelas itu. Tapi masih penasaran ya udah kebut. Sampai naik ke atap pesawat, guys ngagetin Cranberry. Peraturannya jangan pamer logo depan cewek tapi depan musuh boleh. Loncat, kejar kambingnya lagi. Dan Cranberry jadi gagal mikir sejak kapan Vegeta masuk ke dalam Galactic Patrol? Jangan lupa sub or follow, like, dan tobatkan loncengnya. Vegeta the agent of galaxy keren juga. See ya! Power level normal yang dia miliki saat itu adalah 24.000 efek dari Zenkai Boost yang dia dapat setelah dibully oleh Z-Fighters. Tapi jumlah yang ada hanya menjadi patokan pertama saja sebelum mengerahkan kekuatan secara lebih lanjut. Mungkin kisaran power yang dia miliki bisa tembus hingga sampai ke level 27.000. Karena dari itulah pangeran sayur bisa membunuh Cui maupun Dodoria dengan mudah.